Hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap uji sampel tanaman kecubung ternyata positif mengandung jad berbahaya, yakni atrofin, skopolomin, dan hyosiamina. Hal disampaikan di Tres Narkoba Polda Kalse dalam rilisnya Senin sore. Di pada efek atau dampak yang terjadi terhadap yang menggunakan adalah aka mengalami efek anestesi dan halusinasi yang kuat hingga membuat efek ketergantungan yang berpotensi menimbulkan keracunan. Selain itu, Kabir Dokus Polda Kalse, Kompes Pola Muhammad L. Yandiko mengatakan, efek yang ditimbulkan adalah antikolinegik, di mana bagi pengkonsumsi buah kecubung akan merasakan kulit kering, mulut kering, disertai peningkatan denyut jantung. Halusinasi yang kuat hingga pengguna sulit membedakan antara realita dan delusi yang dialami. Jadi pengguna ini akan merasa kulitnya kering, mulutnya kering, kemudian disertai dengan peningkatan denyut jantung, kemudian ada juga efek anestesi, analgesi dan halusinasi yang sangat kuat karena dia mempengaruhi sistem persepsi di susunan sarapusak kita. Jadi pengguna akan sulit membedakan antara realita dan delusi yang sedang dialami. Kemudian ada juga efek katinon, ini yang sering dicari dari orang yang menyalahgunakan, yaitu pengguna merasa euforia, euforia sesaat, kemudian ada semangat atau tenaga yang bertambah, tapi tiba-tiba hanya sesaat. Namun demikian hal ini justru akan membuat satu efek yang kumulatif karena biasanya efek adiksi atau ketergantungan yang menyusul, dia segera menyusul dan efek berulang ini akan cenderung menimbulkan, berpotensi menimbulkan intoksikasi atau keracunan. Jadi bisa menimbulkan gangguan irama jantung, kemudian ada efek relaksasinya juga, sehingga terjadi kelemahan, terutama yang kita khawatirkan itu pada kelemahan otot-otot penapasan. Ini yang seringkali bisa menjadi fatal case atau kondisi fatal. Yang mungkin perlu diketahui oleh rekan-rekan masyarakat bahwa penggunaan ini sangat berbahaya. Sementara itu, dari asli interogasi di Dres Sarkoba Podakalse terhadap dua pasien yang diduga mengkonsumsi kecubung, berkatakan mereka juga mengoplos dengan obat putih tanpa merek dan alkohol. Jadi dari dua orang yang kita minta keterangan, dari yang dua orang yang viral itu, saat ini memang dia menyampaikan bahwa mengkonsumsi obat tanpa merek atau pen putih. Namun dari informasi dari pihak Sambang Lehong juga, ada juga bahan campuran lain, termasuk minuman alkohol. Ada indikasi juga, ada yang menyampaikan kepada pihak wakil kepala rumah sakit itu tadi, ada juga yang mengkonsumsi kecubung. Nah, langkah penyidikan yang kita lakukan adalah kita melakukan penegakan hukum. Apabila memang terbukti dia menggunakan pil putih tadi, yang tanpa merek, kita akan lakukan penegakan hukum, kita lakukan penyidikan terhadap pelaku-pelaku yang memang sengaja menjual obat-obat pil putih atau yang tanpa merek. Seperti itu, sudah kita lakukan penindakan. Seperti yang kemarin data yang kita sudah disampaikan oleh Pak Kapitum Mas, bahwa kita sudah mengamankan sodara M dengan 20 ribu putih, pil putih. Kemudian ada juga dari, mana namanya, Pores HST itu juga mengamankan ada seribu putih. Jadi ada sodara MF dan MA, kemudian di Banjarmasin ada tiga orang juga, dengan 900 ya putih, mengamankan tiga orang tersangka, MS, IR, dan SG. Kemudian di Banjarbaru juga mengamankan satu orang tersangka, itu atas nama, apa ini, NH nih, yang pb-nya 600 putih. Jadi totalnya ada 6 orang? Ya, sementara 7 ya, 7 yang kita. Diketahui sampai dengan hari ini, jumlah pasien mabuk kecubung telah mencapai 50 orang, dengan rinjian 9 orang rawat jalan, 4 orang keluar, 2 orang meninggal dunia, dan total rawat nginap 35 pasien. Mbak Wardi, Duta TV, Banjarmasin. Mbak Wardi, Duta TV, Banjarmasin. Mbak Wardi, Duta TV, Banjarmasin.